Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ketemu lagi dengan saya seperti biasa kali ini kita di dapur kita akan mencoba menyemai cabai hias yang bentuknya nantik ini adalah cabai yang paling kami sukai karena bentuknya yang unik namanya red bitter paper ini dia bentuknya yang unik kalau bentuknya lurus bagus nih ini kita punya pohon cuma satu itu pun susah banget merawatnya tadinya ada dua cuma yang satu terserah hama dan selamat satu itu pun baru berbuah tiga padahal bunganya banyak banget tapi hanya yang berhasil jadi buah itu tiga sudah kita petik dua yang satu sudah kita buka ini bijinya isinya 30 satu ini yang ini belum kita buka dan satu lagi masih ada di pohonnya nanti akan kita lihat nanti akan kita lihat tanaman hias yaitu tepatnya cabai hias kita memiliki koleksi juga cabai hias selain cabai yang kita gunakan untuk masak setiap hari kita juga tanam cabai hias salah satunya adalah ini yang namanya red bitter bitter pepper ini dia bentuknya bisa di zoom bentuknya seperti apa? kelihatan kemudian ada satu pohon ini buahnya baru tiga sebenarnya bunganya itu sudah banyak banget tapi sayang sekali rontok semuanya rontok hanya ada tiga saja yang jadi ini ini bunga bakal bunga juga di atas banyak sekali tapi tidak tahu kenapa rontok terus mungkin disebabkan adalah karena pot kita ini terlalu kecil kemudian lubang potnya juga sedikit lubang pot hanya di bawah ketika kena siram airnya itu tidak langsung tuntas dan ini di bawah ini biasanya medianya kalau kita bongkar itu basah ini akan kita semuanya menggunakan pot mini kebetulan kemarin kita pas belanja ke pasar melihat ada pot yang kecil banget tadinya apa itu ya setelah di dekatnya ternyata pot akhirnya kita beli ini dia potnya ini pot mini ukuran berapa ini ya paling sekitar 4 cm-an lah pot mini ukuran 4 cm kita beli ada dua dusin dua dusin satu dusinnya harganya 6.000 rupiah jadi kalau per bijinya itu 500 rupiah kenapa perlu kita persiapkan potnya padahal pot itu dari pabriknya sudah membawa lubang ya tapi perlu kita tambahkan lubang lagi tujuannya apa dengan menambahkan lubang lagi ini di samping ya tujuannya adalah untuk mempercepat pengeluaran air siraman jadi air siraman itu tidak mengedap di bawah tidak membasahi media tanam tidak lembab dengan cara memberikan lubang-lubang lagi yang banyak sekitar ada 6 lagi kita berikan di samping-samping ini kalau di bawah ini 3 biarkan saja dan kalau aslinya aslinya di pabrik ini potnya meskipun ada lubangnya tapi belum bolong ya bolongnya kecil banget maka harus kita perlebar bolongnya kecil banget maka harus kita perlebar dengan ini dengan api nanti akan kita gunakan kompor juga juga ada tujuan lain dalam lubangi pot di samping ini saya pernah membaca literatur bahwa tujuan melubangi pot di samping ini kalau bisa tambah satu lagi adalah supaya akarnya nanti tanaman akarnya akan keluar juga di samping di samping keluar dari bawah akar juga akan keluar dari samping nah akar yang keluar dari bawah biasanya dia akan hidup dia akan mencari media tanam yang lain karena di bawah tetapi akar yang keluar dari samping biasanya akan mati putus karena tidak ada media tanam biasanya di samping sini adanya panas saja sehingga putus nah dengan putusnya akar ini yang di samping maka akan merangsang pertumbuhan apa namanya ujung-ujung akar yang baru akar putus kemudian dia akan seperti cabang lah ketika ketika pucuknya dipangkas maka dia akan muncul cabang-cabang baru sama juga dengan akar ini tujuannya katanya untuk memicu pertumbuhan akar supaya lebih banyak ketika akar banyak maka pertumbuhan tanaman akan semakin bagus sehingga produksinya juga bisa maksimal oke langsung saja tanahnya mudah sekali pakai kompon dan pakai obeng mudah sekali ini yang sudah kemarin sudah kita lubangi dan kita akan lubangi yang mudah sekali nanti tunggu sebentar saja sudah panas nanti kita gunakan media tanam yang sudah kita persiapkan disana yaitu seperti biasa tanah pakarangan pupuk kandang dan sekam bakar arang sekam ya beda antara sekam bakar dan arang sekam sebenarnya kalau arang sekam adalah pembakaran sekam yang tidak sempurna sehingga menjadi arang bentuknya masih seperti sekam hitam tetapi kalau sekam bakar bisa saja itu sudah menjadi babu sekam dibakar sudah menjadi abu bisa saja seperti itu kalau sudah panas tinggal colokkan saja ke bekas lubang yang ada lubangnya jadi besar ini untuk memperbesar lubang yang ada di bawah karena lubang yang di bawah tadi sangat kecil sehingga kemungkinannya untuk tertembus air untuk membuang air itu susah kemudian setelah lubang bawah ini tiga kita perbesar kemudian kita berikan lubang juga di samping di samping ini kita berikan 6 lubang untuk mempercepat pembuangan air siraman supaya tidak lembab medianya sehingga pertumbuhan cabai itu akan optimal karena cabai itu sebenarnya adalah tanaman yang tidak suka dengan yang lembab tidak suka dengan yang basah jadi harus media tanam harus kering meskipun kita siram itu secepatnya air itu harusnya air siramannya harus segera menghilang sehingga basah hanya seketika saja yang dibutuhkan tanaman kemudian setelah itu harus medianya harus kering lagi itu yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan oleh tanaman cabai coba ini ada 6 lubang ya di samping udah 6 lubang oke nanti kita akan menuju ke sebelah sana untuk memasukkan medianya ke pot kecil ini oke ini dia medianya ini sudah kita masukkan ini medianya medianya itu gembur ya merupakan campuran tanah pekarangan pupuk kandang dan sekam arang sekam setelah masukkan seperti ini kita tinggal ambil benihnya saja satu ini benih sudah kita jemur masukkan saja tekan setengah cm udah begini nanti kita letakkan di tempat yang teduh sampai berapa hari sproutnya nanti kita akan laporkan juga semuanya akan kita masukkan satu-satu kita punya 24 pot kecil 24 tapi benihnya ada sekitar 30 kemarin terus kalau tambah ini sekitar 60 nanti kita akan coba beli lagi potnya seperti apa hasilnya besok ini sudah kita lubangi sampingnya ya ini adalah semayan cabai kita yang cabai red tricer yang tadi siang kita akan gunakan dua percobaan yang satu ini nanti akan kita siram dengan menggunakan PJPR dan yang ini nanti kita akan gunakan air lindi yang sudah di fermentasi ulang dengan menggunakan EM4 nanti reaksinya bagaimana kita sudah persiapkan dua botol cilik dua botol kecil air kolam ikan ini nanti yang ini kita kasih PJPR satu tutup aja cocok dulu ke PJPR nya kita kasih satu tutup kecil satu tutup botol PJPR dan ini satu tutup botol kecil air lindi yang sudah di fermentasi dengan EM4 oke ini kita tutup kita kecok dulu ini kita ambil air kolam tapi yang bagian bawah sehingga keruh keruh sama juga ini juga air kolam yang ada di bagian bawah ini PJPR oke oke kita langsung siramkan oh ini dimasukkan dulu ini dimasukkan setengah senti dimasukkan setengah senti oke yang ini kita siram dengan penggunakan PJPR dan yang ini menggunakan lindi air lindi plus EM4 oke nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa nah media tanam ini juga yang kita gunakan untuk memperbanyak seledri kita ya seledrinya sudah yang keluar tunas kemudian kita pindahkan ke pot-pot yang seperti ini ini potnya menggunakan media tanam yang sama seperti ini barisan ini ini yang barisan kita pindahkan yang sebelah sana juga nanti ini sudah tadi yang yang itu sudah terus besok yang ini yang akan kita bongkar kita pisahkan ini sudah banyak sekali tunasnya seledri ini nanti akan kita bongkar dan pisahkan sudah banyak sekali ini bawang merah kita sudah lumayan besar ini akan kita tanam coba di dalam pot eh pot paralon nah ini yang di atas sudah sekitar dua minggu kita pindahkan lumayan tumbuh Alhamdulillah tumbuh subur bayar naik oke sekian dulu di sore hari ini terima kasih sudah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati